Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau ngomongin baper, pasti kita sering. Kita. Ya, yang masih sendiri. Kalau udah berdua, insyaallah udah gak gampang baper. Kalaupun baper, recovery-nya tuh gampang. Kalau bapernya di luar, tinggal pulang ke rumah. Kalau bapernya di rumah, tinggal keluar aja. Nabi pernah baper? Pernah, walaupun baper nabi itu baper visabilillah ya. Kenapa saya bilang baper visabilillah? Karena bapernya karena dakwah. Kalau kita bapernya karena masa lalu, Baper ngeliat tadi mantan udah bahagia. Itu rasanya kayak luka yang dikasih garam. Makin perih. Udah terluka, dikasih lagi garam. Udah jatuh ketiban tangga. Tapi kalau kita udah bahagia duluan, ngeliat mantan udah kayak gitu kan gak terlalu baper ya. Biasa aja. Gak nyesel, kenapa? Kita juga udah duluan bahagia. Ini bapernya kita. Kalau bapernya nabi, baper visabilillah. Bapernya nabi itu karena dakwah. Salah satu ayat baper di awal-awal dakwah itu surat Al-Muzammil. Kenapa nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencela nabi. Banyak yang memfitnah nabi. Banyak yang menghina nabi. Banyak yang menyakiti nabi. Akhirnya nabi sedih kan baper kan? Akhirnya nabi sedikit kecewa. Nah itu bapernya nabi. Pulang ke rumah, ke rumah Khadijah radiyallahu anha. Sampai di rumah. Baper itu reda secara pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama reda karena ngeliat wajah Khadijah. Wajah Khadijah itu obat buat nabi. Kemudian sentuhan tangan Khadijah. Dibelai sama Khadijah. Nabi istirahat tidur karena nabi pulang udah malam banget. Udah capek seharian dihina, dicela, dicacimaki, direndahkan, disakiti, dimusuhi seharian. Bayangin keluar habis subuh. Cuman pengen berdawah nih. Pulang-pulang hampir tengah malam. Pulang dalam keadaan hampir gak ada satupun yang beriman. Yang kayak gitu tuh sering nabi tuh. Ibarat kita dari pagi sampai malam keluar gak ada satu rupiah pun yang bawa pulang. Kan berapa ya? Kalau yang kerja nih. Apalagi kerjanya belum tetap bukan sebagai employee. Sebutlah kayak usaha, dagang. Keluar subuh-subuh, pulang tengah malam gak ada satupun dagangan yang laku. Nabi juga sering kayak gitu. Cuman bukan dagangan dakwah. Keluar subuh-subuh, pulang malam gak ada satupun orang yang beriman. Jadi gak ada yang close gitu. Semuanya ya ya deh paling-paling gitu. Kayak kita nawar-nawarin apa gitu. Oh yaudah saya ntar ikut. Oh yaudah ntar saya hubungin lagi. Oh yaudah. Kayak gitu-gitulah. Kita kayak sales gitu kan. Keluar pagi-pagi gak jual barang. Terus akhirnya kasih kartu nama. Orang cuma basah-basi doang mau beli. Basah-basi doang akan hubungi kembali. Basah-basi doang lagi apa gak bawa duit apalah segala macam alasan. Sampai malam gak ada yang beli satupun. Padahal ada target. Kalau kita dari perusahaan itu minimal sehari gak jual dua barang misalnya. Tapi sampai malam gak ada yang laku. Sedih, kecewa. Kadang-kadang ngerasa kayak besok perlu keluar lagi gak. Ngerasa putus asa. Kayaknya udah gak akan berhasil usaha ini atau dagangan ini atau profesi ini. Nabi gak sampai ke tingkat putus asa. Tapi kecewa berat sering. Sedih luar biasa tuh sering. Bukan sedih karena beliau dicelahnya nih. Nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicelah. Tapi sedih kepada orang yang mencelah. Kasihan gitu. Makin dicelah Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri. Baper kita tuh mikirin diri sendiri. Bapernya Nabi tuh mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia gak terima hidayah. Pas dia meninggal gimana nanti di akhirat. Saya gak bisa nolong. Karena kalau gak masuk Islam. Nabi gak bisa nolong. Gak dikasih izin sama Allah. Yang dikasih izin cuman orang yang bersyahadat. Jadi Nabi baper sedih kecewa tuh gara-gara mikirin nasib orang lain. Bukan mikirin perasaan beliau sendiri. Dan bapernya tuh serius loh. Sedih berat. Pas bulan ke rumah ketop pintu pelan. Assalamualaikum dibukain sama Khadijah. Kelihatan wajah Nabi kayak sedih banget. Langsung Khadijah nyiapin semua. Langsung Khadijah nyiapin semua. Untuk beri kenyamanan buat Nabi Sohlimud yang hangat. Karena puncak musim dingin. Diselimutin sama Khadijah. Terus Khadijah gak mau ngebahas. Ada apa sih cerita dong cerita dong. Gak mau ngebahas sama sekali. Yang penting Nabi nyaman aja. Udah makan malam. Langsung diselimutin. Dibelai sama Khadijah. Khadijah pengertian. Lagi tidur. Datang Jibril. Ya ayuhal muzzamil. Dipanggil sama Allah SWT. Allah itu lebih pengertian lagi daripada Khadijah. Karena Allah itu alimun. Tahu banget isi hati kita. Kita lagi baper Allah tahu. Kita lagi sedih Allah tahu. Kita lagi kecewa Allah tahu. Allah tahu banget. Ini kekasih Allah lagi sedih nih. Kekasih Allah lagi kecewa nih. Kekasih Allah lagi baper benar. Dan bapernya itu baper berpahala. Baper visadillah. Sehingga Allah langsung banggil. Ya ayuhal muzzamil. Wahai kekasihku yang sedang berselimut. Kalimat berselimut disini. Jangan fokus kepada barang atau benda selimutnya. Tapi fokus kepada kondisi Nabi. Kenapa berselimut. Kondisi Nabi kenapa beliau pulang ke rumah itu lelah banget. Dan akhirnya tidur dalam keadaan galau berat. Dipanggil sama Allah. Ya ayuhal muzzamil. Ini salah satu contoh ayat Nabi bak. Baper. Kayak bapernya ibu lah. Mikirin anaknya. Pas anaknya gak mau belajar. Pas anaknya misalnya gak terlalu bagus nilainya. Pas anaknya ada masalah. Pas anaknya sakit. Kan ibu yang kebawa perasaan ya. Pikiran. Sampai dulu pas minggu bulan pertama saya pergi ke Mesir. Saya pergi ke Mesir itu menjelang Ramadan. Berangkat ke Mesir. Gak lama kemudian masuk bulan Ramadan. Terus lebaran. Biasanya di masjid kampung saya itu. Yang takbir lebaran itu selalu saya. Jadi saya udah habis subuh pulang ke rumah sebentar. Mandi langsung balik lagi ke masjid. Takbir. Udah rutin aja tiap tahun. Pokoknya saya takbir. Tahun itu. Tahun pertama saya pergi ke Mesir. Dan gak takbir. Sehingga pas ibu berangkat ke masjid. Dengar yang takbirnya beda. Itu ibu udah baper dulu lah dari sejak di jalan. Udah nangis. Sampai di masjid kan di depan masjid tuh. Bukan di dalam masjid sholatnya. Di lapangan depan masjid. Ibu tuh nangis. Sepanjang sampai tetangga-tetangga juga pada nenangin. Ngehibur. Kenapa ibu baper? Ibu baper karena mikirin. Kita disana lebaran pasti dirantau beda sama di rumah. Di rumah ada opor. Ada lontong. Ada segala macem. Jadi bapernya ibu itu justru karena mikirin perasaan anaknya. Karena kasihan kepada putranya. Dan kurang lebih seperti itulah bapernya nabi. Karena mikirin umatnya. Karena mikirin nasib umatnya. Karena mikirin gimana keadaan umatnya nanti di akhirat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi baper. Dan ini sesuatu yang kayaknya terjadi dalam kehidupan kita sering. Walaupun nanti kita coba bedain. Bapernya kita sama bapernya nabi itu masih beda. Kan nabi itu 24 jam hidupnya itu semuanya berpahala ya. Bapernya aja berpahala. Nah kita bisa gak baper kayak gitu ke orang lain. Baper visabilillah nih. Bapernya karena kasihan temen kita yang dulu temen main bareng. Temen mungkin pernah nakal bareng segala macem. Nah sekarang kita Alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah pengen belajar. Memperbaiki diri. Belum benar tetapi udah mau memperbaiki diri. Kasian sama temen kita. Bukan malah benci. Makin mereka kayak ngedebat kita. Ngejelekin kita. Ngejauhin kita. Kita makin kasihan. Akhirnya dengan baper itu kita jadi ngemodal banget buat doa. Ya Allah kasihan temen saya yang itu. Dulu kita bareng-bareng sering ninggalin sholat. Bareng-bareng mungkin hidupnya sia-sia. Kita selamatkan dia ya Allah. Ini bapernya Nabi SAW itu kualitasnya kayak gitu. Walaupun tetap kalau kita manusia biasa kadang bapernya baper egois. Pengen dihargai. Pengen dimenangkan. Pengen diprioritaskan. Pengen dianggap. Pengen gitu-gitu. Itu bikin kita baper. Ini contoh-contoh baper dulu ya. Dan kita karena belajar agama ya. Teladan kita Rasulullah pastinya. Gak ada teladan yang lebih utama daripada Rasul. Dan kalau kita bilang ah itu mah Nabi. Kalau kayak gitu terus untuk apa beliau diutus? Kalau bukan untuk diteladani kan? Kan ada orang bilang ah itu mah Nabi kita beda. Kalau gitu gak usah neladani Nabi gitu. Kalau gak usah diteladani ngapain beliau diutus? Udah aja Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk buku. Tiba-tiba ada. Dan dibaca rame-rame. Atau tiba-tiba Al-Quran itu di-share aja sama Allah. Di dalam handphone. Semua handphone itu udah ada aplikasi Al-Quran. Bisa juga kan? Kayak misalnya ada beberapa program yang kalau kita beli handphone. Pasti ada kan ya aplikasinya. Udah wajib tuh dari Android. Kenapa Allah gak share aja langsung. Kayak misalnya MP3-nya udah ada. Terus game tertentu tuh udah ada. Terus kalau di komputer mah sekedar minimal. Office-nya udah ada gitu. Kenapa Allah gak nge-share aja Al-Quran di setiap handphone kita? Kenapa gak di-share aja Al-Quran? Dalam bentuk buku, lembaran, terus dibaca rame-rame. Dan dicetak ulang gitu. Kenapa harus ada Nabi? Karena kalau lembaran cuma teori. Tapi tidak ada visual teladannya. Usuhannya tuh gak ada. Nabi diutus supaya ditiru. Nabi diutus supaya dicontoh. Nabi diutus supaya diteladani. Jadi kalau kita bilang itu mah Nabi kita beda. Terus buat apa Nabi diutus? Itu kan logika sederhananya. Tapi kan kita gak bakalan bisa seperti Nabi. Emang gak bakalan bisa sama persis kayak Nabi. Tapi kita tetap bisa berada di track yang sama dengan Nabi. Walaupun jaraknya jauh. Gak akan pernah sejajar rame Nabi. Ibaratnya ini perjalanan. Kayak maraton gitu. Mungkin kita entah berapa kilo ketinggalan di belakang. Tapi minimal kita gak salah jalan. Walaupun telat sampai juga. Daripada kita berpikir. Ah dia mah pro. Saya gak akan lewat jalan itu. Sehingga akhirnya gak sampai ditujuan. Walaupun kita gak pro. Masih amatiran banget baru belajar. Gak apa-apa deh. Telat juga sampainya. Nanti dibantu sama Nabi. Ketika Nabi nunggu di akhirat kok gak sampai-sampai di surga. Nanti Nabi nyusul. Nanti Nabi akan bawa kita ke daraan. Ibarat kalau di surfing itu pas dia swipe out gitu kan. Disapu sama ombak. Ntar datang rescue-nya. Minimal dia udah dari situ. Daripada ah. Gue males juga eh. Ternyata itu pro semua yang main. Akhirnya kita di pantai doang. Gak. Minimal dia sama-sama beraktifitas yang sama. Walaupun ada yang pro. Ada yang amatiran. Jadi Nabi itu untuk ditiru. Bukan untuk dibanggain doang. Rasulullah bapak segala macam untuk ditiru. Walaupun kita gak bisa niru semuanya. Termasuk dalam baper-baperan. Baper itu bukan cuman kebiasaan ABG anak muda doang. Orang tua juga bisa baper. Cuman kasusnya beda-beda. Nah Rasulullah SAW sendiri baper. Kok Nabi bisa baper? Karena beliau manusia. Maksudnya sih. Harusnya kan ideal gak ada baper-baperan. Flat aja. Justru kalau Nabi itu bukan manusia. Melaikat. Kita tuh gak akan bisa niru Nabi justru. Karena tuh Nabi terlalu perfect. Gak ada sama sekali adegan-adegan kekeliruan. Lupa. Berarti kita gak akan bisa niru Nabi. Soalnya terlalu sempurna. Kenapa Allah mengutus Nabi itu manusia. Bukan malaikat. Supaya kekurangannya. Menjadi teladan buat kita. Kekurangan Nabi aja jadi teladan loh. Nabi kurang. Itu teladan buat kita. Contoh apa? Nabi pernah keliru? Beberapa kali malah. Nabi pernah ditegur Allah? Beberapa kali. Ada di surat yang paling terkenal? Abasah. Ada di surat. Adduha. Ada di surat. At-Tahrim. Ada di surat. Al-Ahzab. Ada di surat. At-Tawbah. Ada di surat. Al-Amfal. Ada di surat. Ali Imran. Ada di surat. Al-Baqarah. Ada banyak surat yang negur Nabi. Kenapa kok ditegur? Karena Nabi keliru. Kok nanya Nabi kok bisa keliru? Supaya kalau kita keliru. Ada teladan yang bisa kita tiru. Bagaimana memperbaiki kekeliruan? Bagaimana menyikapi orang yang keliru? Jadi Nabi benar dan kelirunya aja teladan. Saya gak bilang benar dan salah ya. Karena Nabi gak berbuat salah. Tapi keliru ya. Beda salah sama keliru. Salah itu dosa. Kalau keliru dimahafin. Nabi keliru ya. Tapi keliru Nabi teladan. Nabi pernah sholatnya misalnya lupa? Pernah. Sholat harusnya empat rakaat jadi dua rakaat. Oh kok tanya Nabi kok gak khusyuk? Supaya kita kalau nanti gak khusyuk. Bukan Nabi yang gak khusyuk kita. Kalau Nabi gak menteladani yang kayak gitu. Begitu kita salah sholat. Akhirnya kita harus ulangi lagi dari awal. Bayangin teman-teman sholat duhur. Karena riwah. Tadi habis rapat. Akhirnya sholat duhur. Mikirin rapat aja. Udah gitu dua rakaat salam. Aduh salah. Baru dua rakaat. Wah mulai lagi dari awal. Kan berat kan buat kita? Tapi kalau ada teladan dari Nabi. Nabi pernah kayak gitu. Tapi gak memulai dari awal. Ngelanjutin dua berikutnya. Jadi ringan kan buat kita. Justru kelirunya Nabi itu rahmat untuk kita. Nabi keliru, rahmat untuk kita. Supaya kita bisa mencontohi Nabi dalam hal yang sama. Dan itu keringanan dari Allah SWT. Termasuk baper. Ada teladanya dari Nabi. Kalau kita gak bisa baper kayak versi Nabi banget. Minimal mendekatilah. Nabi itu paling baper. Salah satunya gara-gara dakwah. Dan yang buat Nabi lebih baper lagi apa teman-teman? Sampai turun atau sampai muncul satu fikir baru. Namanya fikir kunud nazilah. Itu kan gara-gara Nabi baper kan? Baper terhadap apa? Ada beberapa orang utusan Nabi. Sahabat. Hafiz Al-Quran. Yang dibantai sama musuh di bi'rul ma'unah namanya. Di sebuah sumur. Sumur ma'unah itu mereka tuh dibunuhin sama musuh. Dikhianatin. Tadi katanya pengen belajar dakwah. Eh Muhammad utus dong orang kesini. Kita pengen belajar Islam. Begitu diutus. Di tengah jalan mereka malah dibantai. Dan mereka bukan para prajurit. Sehingga bisa ngelawan. Para da'i. Para hafiz. Para ulama. Yang bukan megang senjata. Megangnya buku. Mereka hafalnya Quran. Dibantai di tengah jalan. Itu Nabi baper banget. Saking bapernya Nabi. For the first time. Nabi melakukan kunud nazilah. Kita baper gak tentang Palestina? Kalau kita mau niru Nabi nih. Kita baper gak tentang Suriah? Kita baper gak tentang? Irak. Kita baper gak tentang rohinya? Karena baper itulah yang disebut dengan baper visabilillah. Baper berpahala. Dan emang Allah suka baper kayak gitu. Karena kalau gak baper kayak gitu. Berarti udah gak ada lagi. Innamal mu'minuna. Ikhwa. Satu rasa diantara mu'min. Bahkan kalau ngomongin tentang yang kayak Suriah, Palestina, rohinya. Gak usah ngomongin agama aja. Udah cukup layak kita baper. Ngomongin kemanusiaan doang nih. Udah cukup layak kita baper. Apalagi udah ditambah lagi dengan I. Iman. Dan gak ada salahnya kan orang baper karena iman. Kayak saya baper karena sekampung. Karena saudara. Ya kan ya. Ada saudara darah. Ada saudara karena suku. Ada saudara karena persahabatan. Ada saudara karena iman. Dan itu semuanya legal. Sah-sah aja. Kita respect sama semua orang. Kayak misalnya kita sama teman kita. Dia sakit. Kita apa namanya tuh. Kayak kontak batin gitu. Tapi dia cowok ya. Bukan cewek. Kalau dia cewek sakit terus kontak batin. Nah ini kayaknya dulu ada cerita. Nah. Dia sakit. Kita jadi sedih. Atau dia ada masalah kita. Jadi kenapa kita memprioritaskan dia. Terus orang lain bilang. Eh emangnya yang bermasalah cuma teman lo doang. Yang lain juga banyak masalah kok. Yang lain gak dibantu. Gitu kan. Suka ada yang nanya gitu. Emangnya bermasalah teman kamu doang. Yang lain-lain tuh banyak masalah loh. Banyak utang segala macam. Kenapa kamu cuma bayarin utang teman kamu. Logis gak sih. Kalau kita ngebayarin utang teman kita duluan. Di antara banyak orang yang berutang. Wajar banget kan. Orang dia teman saya. Yang lain kan manusia juga. Ya tapi kalau saya punya duit lebih pasti saya bantu. Namanya manusia itu Dawil Kurba. Yang dekat dulu nih. Semangku kita. Dia juga punya temannya. Makanya manusia bersosial kan ya. Jadi wajar banget kalau saya ngebantu teman saya duluan. Padahal yang punya masalah kayak gitu tuh banyak. Bukan teman saya doang. Itu wajar banget. Gitu juga kita. Ngebantu misalnya saudara kita yang sebangsa. Wajar. Kenapa gak bantu yang kena musibah misalnya kebakaran kemarin di Amerika. Ya karena itu jauh. Ini yang dekat. Dalam hubungan kebangsaan. Tapi ada hubungan lain selain kebangsaan. Hubungan iman. Kenapa bantu Syria? Kenapa bantu Palestina? Nah itu sesama muslim. Wah kok pakai-pakai agama sih? Wajar dong. Pakai agama boleh. Pakai darah boleh. Pakai suku boleh. Pakai kebangsaan boleh. Semua itu ikatan. Dan itu semuanya legal. Gak ada masalah dengan itu. Kita membantu seseorang karena dia seagama? Boleh. Kita bantu seseorang karena dia sekolah. Barang kita sama-sama almamater gitu alumni. Boleh. Kita bantu dia karena sekampung. Boleh. Kita bantu dia karena dia pernah jadi mantan. Eh. Boleh. Pokoknya itu kan alasan-alasan yang logis dan wajar kan. Boleh gak bantu mantan? Tapi gak pakai modus ya. Mantan. Lagi ngurus surat perceraian. Wah semangat banget ngebantunya tuh. Kayaknya itu paling semangat tuh. Wah sini-sini biar saya urus tuh yang di pengadilan teman saya semua tuh. Gitu ngomongnya. Makin cepat diurus. Kalau perlu kita wah pakai belakang. Biar cepat. Jangan nanti dia berubah pikiran lagi gak jadi cerai kan. Rugi gitu. Ada yang kayak gitu. Wajar gak sih ngebantu orang yang kita mungkin punya hubungan baik. Hubungan darah. Hubungan suku. Hubungan kebangsaan. Hubungan iman. Semua itu legal. Dan gak perlu dipermasalahkan. Jadi saya agak-agak heran. Orang yang educated masih mempermasalahkan yang kayak gini-gini. Apakah kita gak pakai logika? Sederhana banget logikanya tuh. Kenapa kamu mau bantu pas gempa di Aceh? Itu kampung saya. Emangnya yang gempa di Aceh doang. Ya gak masalah. Tapi itu kampung saya gitu. Dan nama saya gak boleh bantu orang kampung sendiri. Kan gitu ya. Habis gempa di PD kemarin tempat lahir saya. Pasti ada sesuatu yang lebih. Kita juga kayak gitu. Kenapa? Kayak misalnya. Saya tuh agak luar unik tuh. Kalau lagi di sini. Kangen mie Aceh. Pas lagi di Aceh. Kangen bala-bala sama apa. Sama Gehu. Sama gitu-gitulah. Makanan-makanan kita. Terus kalau di sana tuh kan. Di restoran lagunya tuh lagu-lagu Aceh gitu kan. Kangen lagu-lagu kayak di restoran Sunda. Yang gitu-gitu. Yang pas acara pengantenan gitu. Murni Aceh. Tapi udah 11 tahun di Bandung. Dan kangen tetap dengan Bandung. Malah sekarang pride dengan budaya Sunda. Kemana-mana tuh saya kayak ngebanggain Sundanya. Selain memang aslinya orang Aceh. Kenapa? Karena udah ada hubungan. Apa hubungannya dengan Sunda Ustaz? Ya gitu lah pokoknya. Gak usah diperjelas ya. Ntar rame. Kenapa? Karena teman-teman saya banyak orang Bandung. Sejak 11 tahun yang lalu saya tinggal di sini. Apalagi udah ada pemuda hijrah. Ya gengnya orang Sunda semua. Ngobrolnya mereka pakai bahasa Sunda. Walaupun saya gak berani pakai bahasa Sunda. Takut salah. Tapi ngerti banget lah mereka ngomong apa. Dan dengan ngerti. Dan feel-nya juga udah dapet. Apa yang orang Sunda itu suka. Yang gak suka. Yang orang Sunda itu kayaknya. Apa namanya. Kena banget gitu. Apa yang buat mereka tuh flat aja. Itu ngerti. Udah punya feel-nya. Berarti kan udah ada hubungan nih. Sehingga ketika ada masalah. Kayaknya misalnya kemarin tuh. Ustaz yuk kita bikin sebuah program. Disebutlah di sebuah provinsi mana gitu. Daerah timur. Saya bilang. Jangan. Itu kojo banget tuh. Emang kenapa usah. Mending di Bandung dulu. Kenapa saya ngebelain Bandung dulu. Kalau ada program-program yang menurut saya tuh kayaknya bagus nih. Gagasan-gagasan yang out of the box. Kreatif. Dan insya Allah. Positif. Kenapa saya ngebelain di Bandung dulu. Gak usah di kota lain. Karena kan udah ada ikatan emosional kan dengan Bandung. Nah itu hal yang wajar. Kenapa saya ngebelain Palestina. Karena ada ikatan emosional dengan Palestina. Ikatan emosional dengan Suriah. Dan ikatan emosional itu dibangun lewat iman. Kata Nabi. Nanti ketika terjadi huru hara akhir zaman. Iman itu tertinggal di Syam. Syam itu Suriah Palestina. Iman itu adanya di Syam. Lalu para sahabat bertanya ya Rasul. Kalau terjadi huru hara nanti di tiga kota itu. Ada di Syam. Ada di Irak. Ada di Yemen. Kira-kira mana yang kita harus datengin. Kata Nabi Syam dulu. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen bantu huru hara akhir zaman. Korban huru hara akhir zaman. Bantu Syam dulu kata Nabi. Nabi yang nyuruh. Bantu Syam dulu. Syam itu termasuk Palestina dan Suriah. Berarti itu ikatan yang terbangun oleh keimanan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan itu hal yang wajar lah. Sama kayak kita tergerak karena postingan seorang selebgram yang kita nge-fence banget sama dia. Idola kita gitu. Sebutlah kalau di bola itu ada Christian Ronaldo. Dia bikin postingan respect dan ngedukung, mensupport korban-korban perang di Suriah misalnya. Dia bilang, saya adalah pemain bola terkenal tapi kalian adalah the real hero gitu. Kalian gak sendiri, kalian gak jauh, sesungguhnya saya bersama kalian. Saya mensupport kalian gitu kan. Begitu Ronaldo posting itu kita karena nge-fence sama Ronaldo akhirnya kita donasi juga. Saya gak sih, saya saja. Emangnya cuma Suriah. Kenapa Suriah? Karena Ronaldo yang posting. Semua itu hal yang wajar. Wajar banget. Itu bapernya Nabi. Nabi itu pernah bapernya loh. Sama korban bi'ru ma'unah namanya. Nanti kalau teman-teman pengen googling, coba googling bi'ru ma'unah. Tragedi bi'ru ma'unah. Itu tragedi pembantaian terhadap para penghafal Quran. Yang jumlahnya cuma puluhan. Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, puluhan. Itu aja. Nabi itu doa ya Allah. Hancurkanlah. Doanya gitu. Kok doanya ekstrem banget sih, radikal banget sih. Gak ada kasih sayang. Nabi itu simbol kasih sayang. Gak ada orang yang lebih lembut daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih toleran daripada Rasulullah. Tapi orang yang kayak gini. Doanya ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang berkhianat itu. Dan binasakanlah mereka sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu redaksi dari Kunut Nazilah. Bukan cuma ngedoain korban, tapi ngedoain atas pelaku. Gak boleh ngedoain yang buru-buru. Ngedoain aja dapat hidayah. Nabi itu ngedoain. Kenapa? Karena itu kejahatan kemanusiaan yang udah sangat luar biasa. Ngebunuh orang yang gak bersenjata kan kejahatan kemanusiaan ya. Kalau ngebunuh sama-sama senjata itu wajar. Nabi gak ngedoain mereka yang buru-buru. Kayak misalnya perang Uhud. Nabi ngedoain gak? Ya Allah hancurkanlah nih orang-orang yang membunuh saudara saya, Hamzah. Kan dalam perang Uhud itu yang meninggal justru. Paman Nabi terus Musa bin Umer yang pertama bawa Islam ke Madinah. Kenapa gak ada Kunut Nazilah di perang Uhud? Karena meninggalnya dalam perang. Wajar. Sama-sama pegang senjata. Tapi begitu yang bi'rul mauna. Yang jadi korban itu gak pegang senjata. Itu kejahatan kemanusiaan namanya. Kalau Hamz sama Israel bertempur. Hamz meninggal. Itu wajar. Karena sama-sama pegang senjata. Tapi kalau anak kecil. Sampai hanjur misalnya tubuhnya. Emang mereka pegang senjata? Senjata apa yang mereka pegang? Paling juga senjata mainan. Kenapa mereka jadi korban? Berarti ini kan kejahatan kemanusiaan. Nabi itu Kunut Nazilah loh. Coba cek nanti di Google. Doa Kunut Nazilah dari hadis Nabi. Itu isinya tuh luar biasa loh. Makanya mudah-mudahan kita tahu. Oh Baper itu ternyata ada dalam Islam. Tapi dalam kasus apa? InsyaAllah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini setelah sholat. Kita lanjutkan pembahasan tentang Baper. Tadi kita masih ngambil contoh-contoh Baper yang dialamin oleh Nabi. Sebagaimana istilahnya kan artinya Baper bawa perasaan. Artinya pakai rasa gitu ya. Dan memang kalau kita baca di Al-Quran itu teman-teman. Perasaan kita juga bisa jadi ibadah. Bisa juga jadi dosa. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk melibatkan perasaan untuk beramal soleh. Bukan cuma fisik. Jadi artinya kita suka sesuatu, kita benci sesuatu itu sesuatu amal soleh. Kalau suka dan bencinya di tempat yang memang benar. Kayak misalnya kita suka atau berkasih sayang kepada pasangan, kepada keluarga. Itu amal soleh. Kalau dengan pasangan flat, plain gak ada rasa apa-apa. Berarti kita tidak beramal soleh dengan perasaan. Nikah biasa-biasa aja gak ada rasa gitu. Sekedar punya status doang. Itu gak ada pahala hati tuh. Cuma paling pahala yang ngasih nafkah, pahala besar pastinya. Terus juga ngebantu kalau misalnya butuh bantuan. Tapi di hatinya tuh gak dapat pahala. Padahal ada pahala yang gak butuh tenaga. Dan pahala yang gak butuh tenaga itu adalah pahala dengan ibadah perasaan. Menyukai dan membenci sesuatu itu berpahala. Kayak kata Nabi Ketika Allah dan Rasul lebih disukai, lebih dicintai daripada apapun juga. Kan berarti perasaan nih. Ternyata perasaan kita juga bisa beribadah. Jadi baper ke Allahnya. Baper ke Rasulnya. Bukan sekedar status Nabi Muhammad adalah Nabi. Bukan. Kita ada rasa ke Rasulullah. Rasa rindu ke Rasulullah itu berpahala. Rasa cinta ke Rasulullah itu berpahala. Rasa takjub, kagum, respek. Kasihan kepada Rasulullah itu semuanya berpahala. Terus yang kedua. Ayuhibbal mar'ah. La yuhibhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Berarti kan perasaan juga tuh. Mencintai ulama. Jadi kalau kita sama ulama itu dengki. Sama ulama itu kayak iri. Sama ulama itu kayak males banget. Jadi kesannya seorang ulama itu apa gitu ya. Gak ngeidolain ulama. Seperti kita ngeidolain mungkin saleb siapa misalnya. Ini berarti kita gak beribadah dengan perasaan kita. Allah ngasih perasaan itu gak sia-sia. Bukan sekedar untuk ngerasa buat diri kita doang. Allah kasih mata bisa jadi pahala. Allah kasih telinga bisa jadi pahala. Allah kasih lisan bisa jadi pahala. Allah kasih tangan bisa jadi pahala. Termasuk Allah kasih hati dan perasaan bisa jadi pahala dan ibadah. Gimana beribadah dengan perasaan dan hati? Yaitu mencintai ulama salah satunya. Bukan sekedar tahu ulama. Bukan sekedar dengerin ulama. Tapi sampai ke tingkat cinta ke ulama. Bukan cuma pahala tuh. Cinta itulah yang akan jadi alasan nanti di akhirat. Ulama itu akan nolongin kita. Kan saya sering menyebutin kisahnya. Ulama itu salah satu yang akan dapat izin dari Allah. Nolongin. Kalau bahasa agamanya syafat. Bisa nolongin orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di akhirat. Makanya kemarin pas saya silaturahim dengan guru-guru saya di Aceh. Jadi misi saya pulang kemarin ke Aceh itu kalau bahasa Acehnya sawu gampung. Artinya silaturahim dengan keluarga. Dengan guru-guru. Saya datang. Yang pertama saya lakukan apa? Saya cium tangan guru-guru saya. Terus saya bilang beri saya nasihat. Udah gitu yang ketiga apa? Jangan lupa saya nanti ya di akhirat kalau guru-guru masuk surga duluan. Saya request dari sekarang. Saya tag tuh. Janji? Ya ya janji-janji. Pastinya awalnya gak akan gitu kan? Enggak lah Ustaz Hana, segala macam bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa-bahasa. Mungkin mereka gak hargai. Tapi menurut saya tetap aja mereka lebih soleh dari saya. Setidaknya mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Kalau misalnya kita kepedean bilang kita lebih soleh dari mereka. Walaupun itu gak boleh ya. Setidaknya yang pasti mereka duluan beramal soleh daripada kita. Kenapa? Toh kita tahu amal soleh itu dari mereka kan? Berarti mereka duluan nih. Saya bilang kan yang duluan beramal soleh di dunia duluan masuk surga di akhirat. Kok gitu Ustaz? Iya. Orang yang di dunianya duluan beramal soleh atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti di akhirat sahabikun juga duluan masuk surga. Makanya sahabikunnya ada dua kali tuh. Di dunia. Jadi siapa yang di dunia duluan dalam kebaikan? Di akhirat duluan kepada surga. Saya pesan Ustaz guru kalau misalnya Ustaz duluan masuk surga. Ingat-ingat saya ya cari. Pertama mungkin di surga nyarinya. Sistem surga gitu. Kan sistem surga lebih canggih daripada Google. Karena sistem surga itu udah luar biasa. Allah yang bikin. Hanan ataki gitu. Gak ada. Kalau gitu pakai underscore kali. Hanan underscore ataki. Kalau Hanan ataki doang mungkin beda. Atau ada Ustaz Hanan ataki. Beda juga. Pesan sponsor. Ustaz Hanan underscore ataki. Gak pakai underscore dua kali ya. Oh ternyata gak ada juga. Ustaz pakai underscore gak ada. Oh kalau gitu emang gak ada di surga nih. Belum masuk. Gimana dong? Cari lagi nih. Yang lain. Kalau gak ada di surga. Carinya di Padang Masyar. Jangan buru-buru cari di neraka. Jangan doain yang gitu-gitu. Kalau gak ada di surga. Di Padang Masyar lah. Minimalnya. Saya juga gak berani lah. Berandai-andai. Coba cari di neraka. Siapa tau saya ada. Gak mau saya berandai-andai kayak gitu. Ini andai-andai yang gak dibolehin. Tapi kalau di Padang Masyar. Ya sewajarnya lah. Semua kita pasti kan melintasi Padang Masyar kan. Tapi kalau neraka kan gak semuanya. Dan kita berharap semua kita disini. Gak ada satupun yang ngerasain. Jangankan api asap neraka. Jangan ngerasain. Jadi gak perlu berandai. Andai bilang aja. Kalau gak ada di surga. Cari di Padang Masyar. Nanti tanya ke malaikat-malaikat yang bertugas di Padang Masyar. Kan banyak banget malaikat PIC Padang Masyar tuh. Cik. Oh ternyata ada tuh lagi di sidang. Masalah apa? Masalah dulu dia suka ngejahilin orang misalnya. Dulu pernah manjat pohon di kebun orang. Waktu dia masih kecil. Atau mungkin dia pernah nyakitin hati dia. Terus dihisap gitu kan ya. Jadi intinya mah. Mencintai ulama itu pahala tuh. Itu baper. Melibatkan perasaan. Yang diriduhi Allah. Jadi jangan berpikir bahwa. Islam itu cuman zahir doang. Penampilan. Pakaian. Jenggot. Terus jidat. Itu semuanya baik. Dan saya respect banget sama orang kayak gitu. Cuman bukan itu doang. Ada batin. Zahir batin itu sama pentingnya. Bahkan kadang ada yang masuk surga lewat batin. Yang zahirnya. Belum beramah soleh. Ada. Seorang laki-laki Yahudi. Kalau gak salah. Dalam perang Uhud. Pas terjadi perang. Pas dia masuk Islam. Jadi hari kejadian perang tuh. Dia datang ke Nabi. Syahadat. Udah selesai syahadat. Langsung. Ngebelain Nabi tuh. Jadi pelindung Nabi dalam perang Uhud. Dan meninggal hari itu juga. Belum pernah sholat lima waktu. Itu orang yang. Satu-satunya kayaknya. Yang masuk surga. Tapi gak pernah sholat. Kok bisa kayak gitu? Apa amal solehnya? Tadi tuh. Udah iman kepada Allah. Jadi amal solehnya tuh di hati. Bukan di zahir. Di zahir dia gak ngapa-ngapain selain syahadatain. Dia gak pernah sholat. Dia gak pernah puasa. Dia gak pernah tilawah Al-Quran. Semua yang kita kerjain dia gak pernah. Satu-satunya amal soleh dia iman. Tapi masuk surga. Ternyata. Amal soleh itu bukan cuma fisik. Zahir. Tapi juga perasaan. Sehingga baper itu. Termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Termasuk tadi Nabi. Baper dalam dakwah. Baper terhadap nasib kaum muslimin. Nabi baper banget. Sehingga Allah juga mengatakan bahwa As-sam'u wal-basaru pendengaran, penglihatan, dan fu'ad. Perasaan. Fu'ad. Perasaan. Semuanya mas'ulah. Akan ditanya nanti di akhirat. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on. Padahal udah gak boleh. Itu ditanya loh. Kenapa kamu gak bisa move on? Ya Allah. Akunnya itu setiap postingan bikin saya baper. Gimana saya mau move on gitu ya. Dia makin lama makin cantik ya Allah. Masa saya bisa move on? Kan bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus-menerus maaf. Berbuat dosa kan? Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum hal buat kita. Itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman. Tanpa kita sadari. Ngerasa doang. Kan ngerasa doang Ustaz. Gak boleh. Terus gimana caranya? Minta sama Allah. Hilangkan rasa itu dari dia. Berikan kepada yang layak buat saya. Ternyata tiba-tiba hilang rasa itu. Dan diberikan nanti pas udah akad. Udah akan nikah. Bisa kayak gitu. Daripada kita sibuk dengan rasa kepada orang yang udah punya pasangan. Pas nikah rasa kita kepada yang kita nikahin gak ada. Kan kita dua kali dosa. Pertama. Mencintai orang yang gak boleh kita cintai. Yang kedua. Kita gak anggurin orang yang harusnya kita cintai kan ya. Jadi zalim kan? Berarti dosanya double. Ternyata perasaan juga ditanya teman-teman. Fuad namanya. Fuad itu artinya rasa hati. Atau jantung. Pokoknya rasa Allah di dalam diri kita. Oh berarti baper itu emang boleh dalam Islam. Tapi buat apa? Makin kita kasih sayang kepada orang yang layak kita sayangi. Makin kita cinta kepada orang yang layak kita cintai. Makin besar pahala kita. Mencintai Rasulullah itu pahalanya gede banget. Mencintai pewaris Nabi yaitu ulama. Pahalanya gede banget. Jadi ulama itu. Perlakukanlah dia benar-benar sebagai nabi di tengah-tengah kita. Karena kan kata nabi al-ulama. Warasatul ambiya. Ulama itu pewaris nabi. Dan ditambah lagi ulama itu wali-wali Allah di muka bumi. Jadi siapa yang membenci ulama. Berarti dia membenci. Kekasih-kekasih Allah. Siapa yang membenci ulama. Memfitnah ulama. Menjelek-jelekan ulama. Menzolimi dan mencurangi ulama. Berarti dia menjelek-jelekan. Menzolimi, mencurangi. Dan mengkhianati Rasulullah s.a.w. Karena pewaris nabi itu bukan keluarga beliau. Pewaris nabi itu ulama. Dan nabi tidak mewariskan harta. Tapi nabi mewariskan ilmu. Yaitu agama. Jadi kalau kita ngaku umat nabi. Wajib kita mencintai ulama. Wajib hukumnya. Wajib. Gak boleh gak cinta. Apalagi sampai benci. Lebih gak boleh lagi tuh. Gak cintanya gak boleh. Harus cinta sama ulama. Tapi cinta ulama ini kan beda sama cinta dengan pasangan ya. Jangan cinta ulama terus dipegangin tangannya. Diapain. Ustaz. Masya Allah. Jangan gitu aja. Terus ulama ada gini-gini. Gak gitu-gitu amat juga sih. Cinta kan beda-beda ya. Ekspresi cinta ya. Ekspresi cinta sama pasangan. Gitulah. Ekspresi cinta sama ulama. Gitu deh. Ekspresi cinta sama Rasul. Ya gitu. Ekspresi cinta. Beda-beda tuh ekspresinya. Ekspresinya aja yang dibedain. Tapi rasanya sama. Kan gak boleh kita mencintai sesama muslim. Kan ada kalimat. Apa? Saling mencintaikan Allah kan. Terus kata nabi sunnah. Kalau kita cinta sama seseorang itu ngapain? Sampaikan ke dia. Bilang kalau kamu tuh cinta sama dia. Tapi dia disini tuh. Laki-laki-laki. Perempuan-perempuan. Nah ekspresinya. Gak usah berlebihan sampai. Gimana? Bahaya itu. Ntar jadi terjebak kepada kaum nabi apa gitu kan ya. Jadi mending. Boleh kan mencintai sesama laki-laki. Tapi dengan ekspresi apa? Karena Allah. Bilang. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau kita gelih. Berarti kita gak tau hadisnya. Pas dapet SMS. Aku mencintaimu karena Allah. Terus tiba-tiba jadi gelih gitu kan ya. Dihapus. Diblok. Gak usah gitu. Ekspresinya aja bedain. Kita mencintai karena Allah itu. Saya banyak banget orang yang saya cintai karena Allah. Dan saya berharap dia mencintai saya balik. Karena Allah kenapa? Emang layak dicintai? Orang soleh. Ahli tahajud. Kenapa saya cinta sama dia? Saya paksain. Saya harus cinta sama dia. Saya perhatian sama dia. Kalau dia butuh apa-apa saya datengin. Salah satunya ada di Tasik. Saya sering ceritain dulunya supir angkot. Terus juga akhirnya ikut bareng malam. Saya kan dulu saya suka usaha-usaha gitu kan. Jual beli mobil bekas. Bareng sama dia. Terus jual pulsa. Ada 60 cabang pulsa di Bandung. Belum ada Alfamat dulu. Saya bareng sama dia. Terus main di properti bareng sama dia. Kenapa? Karena saya pengen bantu dia di dunia. Supaya dia bantu saya di akhirat. Terakhir sekarang dia udah pindah ke Tasik. Saya telepon. Pak ngapain di Tasik? Lagi mau sekarang buka-buka warung jualan kayak gitu. Saya sempurin ke Tasik. Saya bantu apa nih? Bisa ngeringanin apa nih beban Bapak? Supaya nanti dia di akhirat. Gak ke Tasik. 10 kali. 1000 kali lipat Tasik. Saya lagi jauh disana. Lagi perjalanan pada masyarakat yang tertati-tati. Satu ayat dia udah nangis duluan. Saya baca aja gak nangis. Dia yang dengar nangis. Orang soleh banget. Saya ngeliat langsung kesolehan dia. Dan kita cuma berhukum dengan zahir ya. Kita gak tau batinnya. Makanya gak boleh menjudge isi hati orang. Hanya menjudge zahirnya. Zahirnya soleh. Yaudah saya berharap. Saya datang ke Tasik. Saya nyetir sendiri ke Tasik. Biar nanti di akhirat. Dia yang akan menjemput saya. Di Padang Masyar. Yang jaraknya mungkin lebih jauh daripada Bandung Tasik. Itu kan mencintai orang soleh. Dan saya punya beberapa list orang-orang kayak gitu. Saya simpan di desi saya. Dan saya berusaha supaya dia juga cinta sama saya. Karena kalau saya cinta sama dia doang. Tapi dia gak cinta sama saya. Belum berbalas nanti di akhirat. Caranya gimana biar dia cinta sama saya juga. Tahadu, tahabu. Salah satunya kan. Saling berhadiah lah kalian. Maka kalian saling mencintai. Berarti saya harus kasih dia banyak hadiah. Butuh apa pak? Butuh apa? Hadiah, hadiah, hadiah. Biar dia ingat saya. Terus kalau ada apa-apa. Saya hancur hanya ke dia. Tolong doain anak saya lagi sakit. Tolong doain saya lagi sedih. Akhirnya dia ingat saya terus. Nanti di akhirat juga kayak gitu. Begitu dia gak ngeliat saya dia ingat. Akhirnya saya dapet cinta dia. Suatu saat. Lama gak ketemu tiba-tiba dia. Dan saya, Ustadz gimana keadanya? Saya kangen udah lama nih gak ketemu Ustadz. Biasanya saya suka dipanggil ke rumah. Untuk kalau saya ada rusak listrik atau apa. Suka manggil dia. Padahal kalau manggil tetangga bisa kan? Yang bisa bener listrik. Banyak lah tetangga. Kenapa saya manggil dia jauh-jauh? Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia. Bener listrik berapa sih? Cuma ganti kabel segala macam. Paling sejam juga beres. Cuma ngundang ngasih duit. Mending saya ngasih dia sedikit kerjaan. Biar lebih baik buat dia. Biar gak mancelah juga menghina. Pak saya listriknya rumah lagi rusak nih. Datang kasih 500 ribu misalnya. Biar dia ingat sama saya di dunia. Nanti di akhirat dia juga akan ingat. Ternyata benar di dunia dia ingat. Lama gak ketemu dia SFS dulu. Ustadz kemana aja udah lama ya gak ketemu kangen nih. Mudah-mudahan kangen di dunia itu menjadi indikasi. Nanti dia akan kangen juga di akhirat. Gak ketemu 6 bulan aja kangen. Gimana gak ketemu seribu tahun. Pasti akan lebih kangen lagi. Jemput. Bayangin gak ngejemputnya satu rombongan pake truk. Tiba-tiba di akhirat ada satu truk besar. Datang. Itu orang-orang soleh semuanya. Ngejemput siapa pak? Satu rombongan. Ngejemput anak-anak taki. Bayangin yang ngejemputnya itu orang soleh semuanya. Kumpulkanlah satu truk orang-orang kayak gitu. Kita cintai mereka. Bikin mereka cinta juga sama kita. Tahaduh, tahabuh. Kasih hadiah, kasih ini, kasih itu. Bukan saya. Karena saya ngerasa. Ini demi Allah bukan bahasa-bahasa. Saya tuh belum merasa soleh untuk layak. Jadi orang yang bisa nolongin orang di akhirat. Ini saya ngomong kayak gini biar teman-teman nyari deh. Nyari di luar tuh banyak banget orang-orang soleh yang teman-teman udah lihat. Kalau ini kan bukan, ngomong di depan tuh kan bukan indikasi kesolehan ya. Cuman ada sedikit sesuatu yang bisa di-share ya. Share. Belum tentu juga saya paling soleh. Tapi kalau teman-teman ngeliat ada emang udah istiqomah. Solat lima waktu dijaga. Bukan hanya ibadah ya. Akhlaknya juga baik. Orang lain care, ngalah, sabar, maafin. Ada orang kayak gitu. Kejar tuh orang. Nanti dia akan kejar kita nanti di akhirat. Cari tuh orang. Nanti dia akan cari kita di akhirat. Ini kan ngelibatin perasaan. Ibadah-ibadah hati nih. Baper nih. Nah baper-baper kayak gini nih yang harus kita bangun nih. Selain baper kayak Rasulullah. Baper kepada kaum muslimin yang sedang tertindas. Padahal cuma beberapa puluh orang. Bayangin surya itu. Udah lebih dari lima ratus ribu orang yang jadi korban. Sejak Arab Spring. Lebih lima ratus ribu orang. Masih kurang cukup jumlahnya untuk bikin kita baper. Kalau itu juga gak baper. Kayaknya kita perlu mempertanyakan lagi. Masih ada perasaan gak sih di hati kita? Karena Allah. Itu wajib baper menurut saya. Dan itu sangat legal, sangat wajar. Kalau ada orang bilang itu radikal. Mana ada radikal? Yang radikal justru. Rusia tuh yang ngebom-bom anak kecil di Suria. Yang radikal justru. Bahasa rasa tuh yang membiarkan rakyatnya dibom sama negara lain. Kan itu rakyatnya dia. Kenapa dia gak dukung Rusia? Itu yang radikal. Korban bukan radikal. Dan kita simpati kepada korban masih disebut radikal. Emang kita ngebom siapa? Kita nyakitin siapa? Enggak kan? Kita cuma pengen bantu saudara kita yang kesakitan. Saya lihat banyak banget postingan tuh. Kan saya coba lihat nanti saya following siapa. Salah satu yang saya following kan yang memang update ya. Berita dari sana. Biar saya makin baper. Dan baper itu bikin saya makin sering berdoa. Dan bersyukur. Gak banyak ngeluh. Karena ternyata disana jauh lebih susah hidupnya daripada kita. Saya nge-follow itu buat itu. Buat self-reminder lah. Buat ngingetin diri saya biar gak gampang ngeluh. Begitu ada masalah dikit. Masalah pribadi. Lihat itu, wah masalah pribadi saya kecil dibandingkan ini. Gak jadi terlalu berat sedihnya. Gampang recovery. Barusan aja habis sholat isya. Saya dapat lagi postingan terbarunya. Anak kecil tuh. Kepalanya tinggal sebelah. Di jajar. Semuanya kena. Itu yang semalam korban semalam pemboman dari pesawat tempur Rusia. Apa gak baper? Rasul aja cuma berapa puluh orang baper sampai kunung nazila. Ini 500 ribu orang. Ada lagi tuh kasus Nabi baper berat. Sampai ada adegan pengusiran dari benteng Bani Kainuko apa Kuredo. Kainuko kalau gak salah. Kan ada tiga benteng Yahudi kan ya. Nodair, Kainuka dan Kuredo. Ada seorang cewek muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Sama anak-anak muda Yahudi diisengin. Orang Yahudi ini kan gak ngelihar laki-laki dan perempuan. Disamain. Jadi yang paling menghargai perempuan itu justru Islam loh. Cuman kita kemakan sama propaganda-propaganda mereka kan. Zionis. Akhirnya kita anggap Islam itu yang paling gak adil sama perempuan. Gak ada cerita itu. Justru yang paling adil sama perempuan itu Islam. Menghormati perempuan banget. Bukti paling gampang ketika ditanya siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik ya Rasulullah? Ibumu. Kalau udah gitu siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu. Udah ibu. Siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu. Setelah itu baru ayahmu. Coba. Itu paling sederhanalah. Dan banyak banget hadis nada kayak gitu yang gimana Islam menghargai cewek. Salah satu adegannya ada perempuan muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Jadi ada mal milik orang Yahudi. Datanglah cewek muslimah belanja disitu. Standar lah kayak kita juga belanja. Lagi belanja dikerjain. Kan tayangan-tayangan barat tuh banyak yang usil ya. Ngerjain orang di jalan, di mal, segala macem. Saya paling gak setuju tayangan kayak gitu. Bayangin kalau istri kita, eh kita, istri saya. Pasti teman-teman belum tahu ya rasanya gimana kalau istrinya diganggu orang. Belum tahu sebagian besarnya. Nanti akan kerasa tuh. Begitu ada tiba-tiba apa, telepon nyasar ngejar-ngejar istri kita terus gitu kan ya. Langsung kita angkat. Terus marah-marah. Siapa lo? Mau ketemu sama saya? Cih, sosok gaya. Pas datang orangnya gede banget. Yaudah deh, maaf. Suka gitu kan. Nah ini muslimah lagi belanja di malnya Yahudi. Diikat, maaf dia lagi transaksi di kasir gitu. Rocknya, di bawah rocknya tuh diikat pakai tali, terus diikatin ke atas. Sehingga pas muslimah ini jalan, rocknya kesingkap. Malu kan? Orang islam itu muslimah itu kan menutup aurat bukan karena kewajiban. Tapi karena kehormatan dan rasa malu. Rasa malunya tuh besar. Jadi begitu kesingkap angin aja, dia tuh panik langsung menutup jilbabnya. Panik, kenapa? Dibangun dengan rasa malu dan iman. Bukan asal, oh kan gak sengaja, udah biarin aja angin-anginan. Enggak. Dia tuh pakai jilbab. Dia pakai jilbab bukan karena kewajiban loh. Tingkatan muslimah sejati ya. Dia menutup aurat itu bukan karena kewajiban. Allah yang suruh, bukan cuma itu. Emang ada rasa malu di hatinya. Kelihatan satu hal yang rambut aja tuh udah panik tuh. Jalan, ada angin, kesingkap dikit, langsung panik. Gimana gitu? Kok panik-panik lama sih? Karena rasa malunya besar. Orang kayak gitu kan akan merasa sangat terpukul. Ketika jangan, apa, kepala aja kelihatan rambut dia panik. Apalagi kelihatan betisnya misalnya. Kesingkap. Malu, nangis. Dilihat sama seorang ABG cowok muslim. Wah, ada muslimah dikerjain nih. Diputusin tuh tali, dibantuin sama dia. Eh, dihalang-halangi sama anak-anak muda Yahudi. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Berantem. Akhirnya dikeroyoklah anak muda muslim itu dan meninggal. Udah menistakan perempuan, ngoroyok. Anak muda yang ngambil lain tadi. Meninggal. Wah, Nabi baper banget kalau udah kayak gitu. Kata Nabi, kita kepung benteng mereka. Kalau udah perempuan, Nabi sangat menghargai. Kita kepung benteng mereka. Dikepung sama Nabi. Dikepung, minta diserahkan pelaku-pelakunya mau dihukum sama Nabi. Gak diserahin. Coba orang-orang itu kan gitu. Lihat aja postingan-postingan terbaru di Palestina. Seorang muslimah disuruh buka jilbabnya. Dia gak mau buka, ditembak di tempat. Muslimah dipukulin sama. Masa tentara mukulin cewek? Kan agak-agak aneh nih. Nah, Nabi baper banget. Dikepung, cuma satu permintanya. Serahin pelaku-pelakunya biar kita adili. Dan Nabi gak akan zolim kok. Akan diadili sesuai dengan keadilan. Keserahkan. Gak diserahin. Kalau gak diserahin, yaudah dikepung aja terus. Sampai mereka nyerah, akhirnya diusirlah yang tua-tua, yang perempuan. Disuruh keluar dari Madinah karena udah membatalkan perjanjian. Udah gak sesuai lagi dengan akad di awal. Yang mudah-mudah dikumpulin, kemudian mereka dihukum. Ini bapernya Nabi nih. Terus kalau Nabi, satu muslimah aja. Digituin doang. Baper. Gimana kita di Suriah? Hampir ribuan muslimah itu, maaf, dinodai. Di rohinya. Banyak banget kasus perempuan muslimah. Yang ayahnya udah lari, yang kakaknya udah lari, yang ibunya dibunuh di depan matanya, yang anak kecil dibunuh. Yang perempuan yang APG nih, umur di atas 7 tahun sampai 25 tahun. Itu dinodai. Dan banyak kasus yang dalam semalam itu puluhan. Puluhan orang menodai satu perempuan. Puluhan orang dalam satu malam. Sampai dia jadi kayak orang gila gitu. Apa masih kurang alasan buat baper? Jadi menurut saya kalau ini juga gak baper, plain banget sih perasaannya. Dan kita takutkan Allah juga nanti akan memberikan dia ujian yang sama. Ketika dia dalam masalah yang besar, orang gak ada yang kasihan sama dia. Dan masalah paling besar itu nanti di akhirat. Ketika dia di akhirat dapat banyak masalah dari para malaikat, gak ada yang peduli sama dia. Kan ini kasihan. Minimal baper kita tentang rohinya, bikin orang rohinya baper ke kita nanti di padang masyar. Baper kita ke Suriah dan Palestina, bikin mereka baper ke kita nanti di padang masyar. Kenapa mereka? Karena mereka itu menurut saya udah dijamin masuk surga loh. Kan siapa yang meninggal dibunuh dijamin masuk surga kan? Karena semua dosanya dikasih ke pembunuh. Berarti dia gak ada dosa tuh. Ditambah lagi di Suriah dan Palestina itu, yang meninggal anak kecil. Yang emang gak punya dosa. Dan anak kecil di sana, beda sama anak kecil kita. Di sana rata-rata anak kecilnya, Hafiz Al-Quran. Hafalnya itu gak lama-lama, sebulan khatan 30 juz. Ini gak ada lagi alasan buat kita gak baper. Tadi aja kita ada ulama yang belum Hafiz. Tapi soalnya kita udah belajar mencintai mereka ya. Berusaha gitu kasih hadiah biar mereka cinta sama kita. Gimana yang anak kecil, Hafiz Al-Quran, korban perang. Itu kan udah dijamin banget masuk surga. Yang bahkan mungkin gak pakai hisap. Mereka duluan masuk surga, surganya Firdaus, gak pakai hisap. Orang kayak gini, kalau cinta sama kita gara-gara di dunia kita mencintai mereka. Wah, enak banget hidup kita nanti di akhirat. Banyak yang nolongin. Makanya, kenapa Usana Hanan tuh kok sering-sering posting bab, walaupun gak sering sebetulnya segitumah, masih wajar. Bab tentang Suria, Palestina. Kenapa gak posting tentang Indonesia? Yang posting tentang Indonesia udah ada istri saya. Lihat aja rumah tadi saya baru ini kan, gak posting tentang Indonesia. Khususnya yang dekat dengan kita, Jawa Barat. Korban-korban, apa, bukan korban. Yang kena musibah sakit kanker yang luar biasa itu udah ada di. Istri saya, saya motivasi terus biar dia istikomah dengan aktivitasnya menolong atau nemenin teman-teman yang kena penyakit kanker dan mereka miskin. Saya pernah nemenin ke Tasik, pernah nemenin ke Garut, dan itu korbannya ngeri-ngeri loh. Rata-rata orang yang menengah ke bawah, bahkan bukan miskin, fakir. Udah ada bagian itu. Jadi bukan berarti kita ngelupain yang di Indonesia, gak sama sekali. Cuman bagian ini udah ada, bagian ini udah ada. Tapi kalau Suria dan Palestina, emang beda sih. Bukan beda masalah tempat atau negaranya. Keadaannya jauh lebih sulit daripada kita. Jauh. Orang di sini sakit, masih ada keluarga. Di sana gak ada siapa-siapa. Makanya teman-teman, baper-baper kayak gini yang kita perlu bangun di dalam diri kita. Memang harus melibatkan perasaan. Gak boleh sekedar basa-basi simpatiknya. Dan gak usah khawatir dengan anggapan orang lain. Yang penting satu aja, jangan ganggu orang. Jangan menghina orang. Jangan mencelah orang. Jangan menjudge orang lain. Kalau kita gak pernah ganggu orang lain, terus kita respek pada seseorang, kita simpatik pada seseorang, itu wajar banget. Kecuali kita suka menjahat orang lain, suka menghina orang lain, suka ganggu orang lain, itu baru salah. Jadi salahnya itu bukan simpatik. Ngeganggunya yang salah. Baper tetap. Coba teman-teman lihat deh di surat Al-Kahfi. Salah satu contoh Nabi Baper. Surat 18, ayat 6. Itu salah satu contoh Nabi Baper banget. Hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri, wahai Muhammad. Saking bapernya Nabi tuh. Maksud mencelakai, saking bapernya Nabi, sampai sakit tuh. Nabi tuh berda'wah tuh benar-benar soulful banget. Ada yang nolak, sedih beliau. Ada yang nolak, sedih. Bukan sedih ke dirinya, sedih ke orang lain. Saking sedihnya, bikin Nabi sakit. Berhari-hari sakit, malam gak bisa tidur, jadi kurus. Sampai Allah bilang, Muhammad, kalau gini-gini terus, lama-lama kamu bisa celaka nih. Kenapa Nabi kok baper berat? Gara-gara orang tidak beriman. Kok bisa gitu? Karena Nabi udah ngeliat neraka. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu gitu kan, maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Maksudnya, untungnya kita gak ngeliat apa yang dilihat Nabi. Jadi masih bisa happy-happian, seru-seruan, have fun, ketawa. Coba kalau kita ngeliat neraka kayak Nabi dan Jibril. Jibril itu kan sejak ngeliat neraka gak pernah berhenti menangis. Nangis aja terus sampai Nabi Muhammad nanya, saking seringnya Jibril nangis. Jibril kenapa? Kenapa kamu nangis? Kata Jibril, gimana saya gak nangis ya Rasulullah. Sejak saya melihat neraka, saya merasa sangat takut dan merasa sangat kasihan kepada orang yang diazab dilapapin neraka. Ini bapernya Jibril. Bapernya Rasulullah. Makanya Nabi kasihan banget. Kayak kita kasihan ke teman kita yang misalnya sebutlah. Dia akan ke satu daerah. Yang di daerah itu banyak penyakit. Yang di daerah itu banyak masalah, banyak perampok segala macam. Pas dia berangkat di sana itu kita sedih. Gimana ya nasib dia nanti di sana ya? Gimana dia ya nanti akan hidup di sana? Kan kita mikir ya? Nabi itu mikir banget tentang umatnya. Itulah bapernya Nabi. Kalau kita gak bisa baper ke orang lain, minimal keluarga kita dulu. Ibu kita, ya ibu belum belajar Islam nih gimana ya caranya? Biar saya bisa ngajak ibu ke talim, ngajak ayah saya ke talim, ngajak kakak saya ke talim, ngajak sahabat saya ke talim. Baper ke teman-teman dekat aja dulu. Kalau gak bisa umat Islam yang atau manusia se-dunia. Yang dekat-dekat aja dulu. Ini bapernya Nabi. Kedua, baper terhadap korban kejaliman. Kayak dulu saya baper banget, ada seorang bapak di Bekasi atau di mana gitu, Depok atau Bekasi, yang beliau sholat berjamah di masjid, terus dituduh nyuri amplifier-nya. Padahal dia juga teknisi gitu. Terus dibakar hidup-hidup. Itu kan saya langsung panas, badan saya saking stresnya mikir orang itu, kasian banget ya. Ditambah lagi ada berita bahwa dia punya anak masih kecil-kecil. Itu gak kebayang. Itu kan kita baper ya. Itu harus terbangun dalam diri kita. Karena kalau yang kayak gitu-gitu udah gak ada lagi di hati kita, terus yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain apa, kan manusia itu unggulnya justru karena perasaannya. Perasaannya lebih dalam daripada malaika, daripada maaf, daripada hewan, lebih dalam manusia loh. Sehingga kita wajib baper dalam masa itu. Kalau ada baper-baper yang kayak masalah hubungan, masalah percintaan, ah itu mah, cemenlah baper-baper kayak gituan. Kecuali buat pasangan. Walaupun gak ganggu juga sih. Baper kayak gitu masih ngeganggu. Minta aja sama Allah, ya Allah, ya muka libal kudub. Yang membolak-balikin hati itu. Jangan sampai saya rasa-rasanya tuh kayak gitu-gitu gak penting banget. Masa kita jadi gak bisa tidur gara-gara mantan kan gak keren banget kan? Nah mantan mah lagi bulan madu, tidurnya nyenyak, kita gak bisa tidur. Meriang gitu. Dia sakit dikit, ada yang belay. Kita meriang-meriang, gak ada yang beliin obat, gak ada yang ngasih makan. Kan gak keren banget nih. Jadi kayak konyol menurut saya. Jadi gak usah deh kayak gitu-gitu mah. Gak enak banget baper ngeliat orang lain, apa misalnya, ah biasa aja lah. Justru yang kayak gitu-gitu agak sedikit plain. Tapi kalau kepasangan, yang udah halal, itu harus dalam. Harus bilang, apa misalnya, segalanya lah gitu-gitulah pokoknya. Nah ini, kalau kita bisa menempatkan baper kita di tempat yang tepat, Insya Allah kita kayak beribadah setiap hari, walaupun tidak ruku dan sujud. Beribadah, perasa. Oke, itulah teman-teman contoh-contoh baper yang diajarkan Islam, diajarkan Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Saya ulangi, satu, baper, apa tadi? Karena dakwah. Ngejak teman kita. Kedua, baper, untuk orang-orang yang terzolimi. Kita sedih, kita simpatik, kita kasihan, kita ikut ngerasain. Ketiga, baper, mencintai dan membenci satu-satu karena Allah. Cintai ulama salah satunya. Karena di Indonesia ini, sekarang salah satu krisis di Indonesia menurut saya ini, kita sudah tidak terlalu respek lagi sama ulama. Itu krisis itu. Kalau di Jawa Timur itu masih keren loh. Jawa Timur itu, atau di Jawa Barat yang bagian Garut, Tasik ya, itu respek keulamanya tinggi. Dan itu keren. Tapi di beberapa tempat, respek keulamanya sudah hampir tidak ada. Ulama itu dianggap seperti sama dengan kita. Dikritisi, dikomentarin macam-macam, dijelek-jelekin kalau perlu. Tidak boleh seperti itu dengan ulama. Masa Nabi menyampaikan hadis, terus kita komentar. Ah, tidak usah ngomong saja. Nabi menyampaikan hadis, kita bilang, ah, jangan teori doang. Gitu-gitu kan ya? Ini kan agak-agak gimana gitu. Dan ulama tidak menyampaikan, kecuali Al-Quran, hadis, mau dikomentarin. Kan tidak layak. Dan orang yang mengkomentari ulama, Allah sudah menegur mereka di surat lukman. Sungguh suara yang paling buruk itu suara keledai. Apa maksud dari peribahasa itu? Itu kan peribahasa Al-Quran. Seburuk-buruk suara adalah suara, keledai maksudnya apa? Keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Jum'ah. Dia bawa banyak lembaran, tapi gak ngerti apa-apa. Itu keledai. Tapi suaranya lantang. Maksudnya apa? Seburuk-buruk suara adalah orang yang gak ngerti apa-apa, tapi membantah ulama. Ini bahaya nih. Ulama nih, MUI ngeluarin fatwa. Kita bilang, saya gak setuju sama MUI. Emang saya siapa? Kecuali saya juga ulama. Saya sebagai misalnya ketua ormas apa, gak setuju dengan MUI. Selevel nih. Tapi kita orang awam, gak setuju dengan ulama, emang kita siapa? Kecuali kita bilang gini, saya ngikutin ulama ini aja deh. Bukan ulama yang itu. Boleh. Karena ulama macam-macam kan? Kita mengikuti salah satunya. Tapi kalau kita menentang ulama dengan pendapatan kita, itu gak level. Gak layak lah. Sehingga, coba teman-teman, kita mulai menghargai para ulama. Baik ulama itu yang ngetrend di media, atau ulama yang mungkin guru-guru kita di musholah, di masjid, yang guru-guru kita di sekolah, yang ngajarin kita Al-Quran, hadis. Bagaimana dengan yang ngajarin kita sain, itu guru. Tetap kita hargai. Tapi ulama yang mengajarkan ayat dan hadis, itu lebih utama lagi. Karena emang itulah pewaris nabi. Jangan mencelak ulama. Jangan merendahkan ulama. Kalau gak sanggup ngomong yang baik tentang ulama, diem. Kalau gak sanggup ngomong yang baik, diem aja. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, kita nanti di akhirat, ada yang nolongin. Pede gitu, mau masuk surga dengan amal sendiri. Kalau saya enggak, makanya tadi saya ngandelin orang soleh yang ada di Tasik itu. Dan orang soleh yang ada di Jakarta. Sheikh Torik Faris, namanya guru saya di Mesir. Belum nikah sama teman istri saya, orang Jakarta. Itu andalan saya banget tuh. Sheikh, butuh apa Sheikh? Sheikh butuh. Terus yang di Aceh, kemarin saya datang. Dia butuh teks saya ambilin. Walaupun cuma sekali-kali doang kayak gitu, tapi saya pengen caper di depan dia. Emang caper. Bukan caper di depan followers ya. Usah Hanan gitu banget, dia hebat ya ke guru. Bukan. Bukan caper ke followers, caper ke guru. Supaya apa? Biar guru itu ingat saya. Kan muridnya banyak. Mana yang diingat? Kalau enggak yang paling pintar, yang paling bawang kan yang diingat. Nah saya emang enggak dua-duanya. Pintar enggak, bawang-bawang amat juga enggak. Biasa-biasa aja, pertengahan. Jadi guru itu bisa dibilang enggak ingat sama saya. Kenapa enggak ingat? Karena enggak ada kelebihan, juga enggak ada keunikan. Jadi saya enggak unik-unik amat, karena mungkin di sekolah suka bolos, suka cabut, suka apa. Enggak unik. Juga enggak pintar-pintar amat. Yang kalau disuruh ke depan pasti maju. Enggak. Biasa-biasa aja, sampai guru lupa. Emang kamu pernah jadi murid saya? Sampai gitu. Terus gimana biar saya diingat? Dia caper kan? Saya harus caper, saya harus apa gitu. Sehingga mudah-mudahan, kalau saya sedikit agak-agak ria dalam tanda petik, supaya guru saya tahu, Ustaz saya gini-gini, saya dakwah sekarang, Ustaz dan segala macam, biar dia, oh iya ya, berarti saya punya murid yang kayak gini, Alhamdulillah, dia ingat. Nanti di akhirat, dia juga ingat ke saya. Itu, baper ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan, pesan moral yang utama adalah, jangan baper dulu, kepada lawan jenis, kecuali setelah akad nikah. Hubungannya apa Ustaz? Gak ada hubungannya sih. Keingat aja barusan itu penting ya. Kenapa? Panjang lagi nih. Kenapa? Karena kalau udah baper duluan, belum nikah, nanti pas udah nikah agak-agak plain. Apalagi, ngebanding-bandingin. Jangan, udah aja, tahan dulu sekarang. Tapi Ustaz, enak rasanya tuh Ustaz kayak gitu-gitu. Enak apaan? Enaknya cuma sebentar. Setelah itu, wah, Ustaz dibahas. Pengen bunuh diri lah, kelilingin sungai ini lah, pengen loncat dari apa lah. Kan gak enak tuh. Gak usah lah kayak gitu-gitu lah. Udah aja, ternyata, saya tahu sekarang, oh ternyata setelah menikah, masih bisa meluapkan perasaan itu yang luar biasa. Oh yaudah, nikah aja. Ustaz belum direstui, ya, pelet. Enggak, enggak boleh. Haram. Barakallahulia walakum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah ma'firlana zunubana waliwalidaina warhamhumakama rabbayana siwara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Janganlah engkau jauhkan kami dari orang-orang salih karena terhalang oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan engkau cabut Al-Quran dari hati kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan engkau cabut keberkahan ilmu dari hati kami karena dosa-dosa, ya Allah. Jangan engkau cabut rezeki yang halal dan keberkahannya karena dosa-dosa, ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami, terima taubat kami. Kami bukanlah orang yang layak untuk engkau sayang. Tapi jika engkau tidak menyayangi kami, siapakah kasih sayang lebih besar daripada kasih sayangmu yang kami harapkan, ya Allah. Meskipun kami tidak layak, kami tetap memohon kepadamu, sayangi kami, ya Allah. Perhatikan kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Istimewakanlah kami di sisimu, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang engkau ridhoi, ya Allah. Ilahana, cabutlah masalah dan musibah dari hidup kami, ya Allah. Jangan engkau biarkan masalah dan musibah itu terus-menerus membuat kami sedih, membebani kami, karena tidak ada yang bisa mengangkat masalah dan musibah dari hidup seorang makhluk, kecuali engkau, ya Allah. Ilahana, engkau lah yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Engkau lah yang memunculkan rasa cinta dan benci. Jadikanlah kami hanya mencintai apa-apa yang engkau ridhoi. Mencintai engkau, ya Allah. Mencintai Rasulmu, ya Allah. Di atas apapun juga. Mencintai orang tua, ya Allah. Mencintai pasangan yang sudah halal. Mencintai keluarga. Mencintai sahabat karena engkau. Mencintai ulama karenamu, ya Allah. Dan tidak mencintai seseorang kecuali karena engkau saja, ya Allah. Ilahana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Tolong saudara-saudara kami di Palestina. Tolong saudara-saudara kami di Irak. Tolong saudara-saudara kami di Syam. Tolong saudara-saudara kami di Rohinya. Tolong saudara-saudara kami di seluruh Indonesia yang sedang menerima musibah darimu, ya Allah. Kuatkanlah hati mereka. Kuatkanlah kesabaran mereka. Dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa menolong mereka di dunia. Sehingga kelak mereka yang akan menolong kami di akhirat. Ilahana, beri kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menambah iman dan amal solih. Ilmu yang memperindah akhlak kami. Bukan ilmu yang sekedar menjadi wawasan di dalam benak kami. Menjadi hafalan dalam fikiran kami. Dan menjadi teori yang kami banggakan dan kami jadikan sebagai perdebatan di antara kami. Jadikanlah ilmu kami. Ilmu yang bisa kami amalkan. Ilmu yang semakin mendekatkan kami kepada engkau. Ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Ilmu yang memperindah akhlak kami kepada sesama manusia. Ilahana, beri petunjukmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Beri petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami. Beri taufik dan kasih sayangmu kepada ulama-ulama kami. Pertemukanlah kami lebih banyak orang-orang solih, ya Allah. Dan berikan kami kesempatan untuk mencintai mereka dan dicintai oleh mereka. Sehingga kelak mereka akan menolong kami di padang masyarakat. Ilahana, jadikanlah majlis kami majlis yang engkau rahmati. Dan perpisahan setelahnya, perpisahan yang engkau jaga dari dosa-dosa. Rabbana alatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.